Intro Berbeda dari penyelenggaraan ibadah haji dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kartu pintar atau smart card untuk dibagikan ke seluruh jemaah haji. Kartu elektronik yang disebut nusuk ini dibuat khusus untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Kartu ini juga bisa dipindai untuk mengetahui data jemaah. Penggunaan nusuk juga untuk mencegah masuknya jemaah haji dengan visa di luar prosedural. Nusuk juga berfungsi sekaligus sebagai kartu akses masuk jemaah haji ke Padang Arafah. Tanpa nusuk, jemaah tidak diperbolehkan memasuki Arafah untuk mengikuti prosesi puncak ibadah haji. Kartu itu adalah kartu yang nanti akan dipakai oleh jemaah haji untuk masuk ke masyair. Arafah, Muzdarifah, dan Minah. Oleh karena itu, setiap jemaah yang akan masuk ke area masyair wajib mengenakan smart card. Penis pembagiannya kami akan menyampaikan kepada sektor. Dari daftar kami akan menyampaikan kepada sektor, sektor yang akan nanti membagikan kepada ketua kloternya. Dan ketua kloternya kemudian membagikan kepada ketua rombongan, ketua reku dan juga jemaah haji. Jemaah haji itu benar-benar memelihara dengan benar dan di tempat yang aman, yang dijamin dipastikan tidak hilang. Pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2024, Indonesia mendapatkan 241 ribu kuota jemaah haji. Jumlah tersebut merupakan jumlah kuota jemaah haji terbanyak dalam sejarah yang didapatkan oleh pemerintah Indonesia. Tentu untuk tantangan tahun ini, bagaimana pengalaman tahun lalu, 2023, itu tidak terulang, yaitu terjadinya waktu yang cukup lama di Musdalifah. Semua rangkaian ini saling terkait dan tentu sebagai kasat-kasat Arofa, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Dengan konsepsi murur yang tahun ini juga diimplementasikan pada tahun 2024, alhamdulillah berjalan dengan baik. Bagaimana kita lihat, ada konsepsi murur, ada untuk safari wukuf jemaah lansia yang disabilitas, juga ada safari wukuf untuk jemaah haji yang dalam kondisi kesehatan kurang baik yang diraksanakan di KKHI. Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah haji saat mabit atau bermalam di Musdalifah, Kementerian Agama juga menyiapkan skema murur. Konsep murur ini lebih diutamakan kepada jemaah haji yang memang lansia, disabilitas maupun menggunakan korsi roda. Sehingga jemaah haji ini lebih nyaman, tidak banyak pergerakan saat dari Arofa langsung menuju ke Minah, hanya melintas saja di Musdalifah. Hal ini menyingkat waktu dan tentu tenaga maupun secara fisik jemaah haji kita bisa lebih efisien, lebih dihemat saat nanti proses mabit di Minah. Karena murur ini memotong waktu jemaah-jemaah tertentu itu, dia tidak mabit di Musdalifah, dia hanya lewat haji di Musdalifah, dan ini hampir sepeng tiga ya kalau tidak sadari dari ini ya, dari jumlah jemaah haji itu, Alhamdulillah, karena memang kepadatan di Musdalifah ini, di mana dia langsung di atas lani ya, di atap langit lah, dengan suhu memang malam dingin ya, dingin luar biasa, ini bisa meningkatkan risiko kekambuhan penyakit sebenarnya. Dengan diterapkan murur pada jemaah-jemaah yang risiko tinggi, ini sangat membantu mereka untuk mengendalikan, jangan sampai terjadi kegagatan-gagatan pada penyakit-penyakit bawaan yang memang sudah mereka bawa dari tanah air. Melayani tamu Allah di Baituloh adalah tugas kita semua. Lantas, apakah fasilitas dan layanan haji sudah sesuai dengan yang diharapkan jemaah? Ya, yakinlah bahwa di setiap keturangan pasti ada kelebihan ya. Selengkapnya, sesaat lagi, hanya di iNewsFile.